Hai, ketemu lagi sama Miss Nia Wah, di kegiatan ini kita akan belajar apa ya? Nah, ayo kita ikuti Kira-kira apa yang Miss Nia siapkan? Teng-teng, ada gunting Tapi, saat anak-anak menggunakan gunting Hati-hati ya, nanti ketemu lagi sama papa dan mama Terus, Miss Nia memenuhi kertas origami Bentuknya pujur sangkar dan segitiga Nah, pujur sangkar dan segitiga ini nanti kita gunting Setelah kita gunting, kita akan membuat rumah Ayo kita sama-sama mengguntingnya Nah, ingat cara pegang guntingnya seperti ini Satu, satu lubangnya masukin di jempol Yang berikutnya, masukin di jari terlunjuk dan jari tengah Nah, hati-hati ya menggunakannya Sekarang, Miss Nia akan menggunting bentuk segitiga dulu Ayo, sama-sama Pelan-pelan ya, hati-hati Supaya namanya tidak terpotong Lagi, sisi yang lain lagi Ayo, semangat semuanya Nah, hampir selesai Lagi Oke Bentuk segitiganya sudah jadi Yuk, kita akan gunting bentuk pujur sangkar Nah, hati-hati ya guntingnya Pelan-pelan Oke Oke Sisi Oke Bujur sangkarnya sudah digunting Nah, setelah digunting Kita akan susun Kira-kira jadi apa ya Miss Nia taruh di atas meja Dan Di atasnya segitiga Tada Jadilah rumah Oke Sekarang Miss Nia balik Nah, tete Ini atapnya Ini rumahnya Oke Nah, setelah anak-anak menggunting Nanti jangan lupa Di video-kan ya Sama Bapak dan Mama Setelah itu Kirim di Moodle Nanti Miss Nia tunggu Nah, sebelum melakukan Kegiatan menggunting ini Nanti minta tolong Bapak dan Mama Buat dulu bentuk Sekitiga Dan bujur sangkar Di kertas origami Ya Oke, terima kasih Dadah Kegiatan knowing Kegiatan ngang Kegiatan